Masya Allah, saya ada titipan pak ini, gak tau ini titipan apa ini Ibunya mana ibunya? Silahkan bu Ini diterima 5 juta untuk sampean, mudah-mudahan berkabar roka ya pak ya Masya Allah Ini teman-teman kita lihat ya, seorang guru Ya Allah Sudah pak, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Alhamdulillah pagi ini tepat tanggal 2 Mei Dimana Indonesia merayakan atau memperingatinya sebagai hari pendidikan Disini ada satu guru yang mana kalau menurut saya luar biasa Guru tersebut honor, insya Allah sudah 16 tahun Benar pak ya? Terus untuk gajinya setiap bulannya kurang lebih 200 yang kami dapat informasi Beliau itu setiap hari ngajar, setelah ngajar dia jualan es keliling Benar ya? Jualan es keliling Terus dia juga jaga Jaga kambing milik orang lain Nah tujuan saya kesini Saya menemui salah satu guru juga pak ya? Nah beliau juga guru juga Honor juga Guru honor juga Nah tujuan saya, saya kepingin berbagi Bagaimana pak guru itu Nanti dia tidak usah keliling mas Jadi nanti kita tambahin kambing Jadi dia tidak usah keliling tapi jagain kambingnya saja Jadi biar lebih fokus untuk ngajarnya Hari ini saya ditemani pak siapa? Pak Mukles Komaruddin Kita akan menuju ke rumahnya pak guru yang namanya pak suhari Tapi benar ya sudah 16 tahun lebih ya Masih honor Luar biasa Pak sampai di depan saya ngikut dari belakang ya Ya pagi ini kita bersilaturahim ke seorang guru Yang mana beliau ini insyaallah sudah 16 tahun Mengabdi sebagai guru sekolah dasar Di SD Negeri Godok Kecamatan Laren Lamongan, Jawa Timur Beliau bernama pak suhari Dengan insyaallah kalau tidak salah Beliau ini dengan ikhlas meskipun menerima honor Sebagai guru honorer Selama 16 tahun ini kurang lebih 200 ribu Untuk benar atau tidaknya nanti akan kita tanya Yang pastinya untuk mencukupi kebutuhan Pak guru ini rela sehabis mengajar di sekolah dasar Dia ini siangnya harus jualan es krim keliling Nah semenjak puasa, semenjak hujan-hujan ini Agak sepedakangannya Nah dia juga merawat atau menjaga kambing Yang mana kambing itu bukan punyanya Kambing itu punyanya orang lain yang dijaga Nah niat saya insyaallah kita akan belajar berbagi Bagaimana apalagi ini bertempatan dengan tanggal 2 Mei Sebagai hari pendidikan nasional Tujuan saya insyaallah kedepannya Kalau memang Pak Suhari ini ternak kambingnya Nambah banyak Berarti dia sudah gak usah berjualan keliling ya Tujuan saya hari ini Saya akan memberikan rezeki untuk tambahan Membeli kambing Nanti kita lihat ekspresinya Yang jelas kita akan buat kejutan untuk Pak Suharinya Terus dukung channel Purnomo Belajar Baik Mudah-mudahan kita selalu bisa melihat Dan menemparkan kebaikan-kebaikan di sekitar kita Ikuti kegiatan kami Teman-teman saya mau nanya dulu sesama guru ya Mas Samen kan guru Iya Pantes layak gak? Kalau Pak siapa? Pak guru siapa? Pak Suhari Pak Suhari ini dapat apresiasi dari kami Sangat layak Kenapa kok layak? Ya apa ya? Sebagai balas budi lah Pak Balas budi? Iya balas budi soalnya beliau kan Sudah menghabis selama 16 tahun tadi 16 tahun? Iya Hanya tidak saya Ini dia Pak menjadi honorer Honorer saja Untuk perekonomianya? Kayaknya dibawa Dibawa Dibawaan ya Anaknya berapa? Dua atau tiga Dua Istri? Satu Bukan maksudnya istrinya kerja apa? Di rumah Di rumah Ayo kita ke sana Oh itu kali ya Yang ada kambingnya itu ya? Belakangnya sekolah Terus kambingnya itu Bukan punyaknya bilangnya ya? Iya ada yang ini Oh ngajarnya disini ya? Iya Oh dekat berarti Oh dia Dia jagain sekolah juga berarti Itu rumah Ini rumahnya ya? Iya Terus Itu anaknya itu Oh ini berarti kambing Ini kambing yang titipannya orang itu ya? Terus rumah ini Tanahnya Tanah punya sekolah Tapi rumahnya Punyanya Pak Pak Suhari Dua ratus ribu Sebulan ya Ya mau juga Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Suhari Iya Pak Assalamualaikum Ini Pak Suhari nih Iya Pak Saya sendiri Perhinding aku Pak Saya nanya Bener sama yang sudah di guru? Iya Sudah berapa lama ngajarnya? Sudah kurang lebih 16 tahun 16 tahun Dengan honor berapa? Honor 200 ribu Kok cukup sampai honor 200 ribu? Ya Alhamdulillah kita syukuri aja Pak Kita buat minim sekali untuk pengeluaran Anak berapa? Anak dua yang pertama sudah kuliah di Masya Allah Kuliah Pak Iya semester dua Katanya Bapak jualan? Kalau habis ngajar jualan es keliling? Iya Masya Allah Saya ada titipan Pak Ini gak tau ini titipan apa ini Ibunya mana ibunya? Silahkan Bu Ini diterima 5 juta untuk sampean Mudah-mudahan berkabar Rokai ya Pak ya Masya Allah Ini teman-teman kita lihat ya Seorang guru Ya Allah Sudah Pak Sudah Saya boleh nanya-nanya lagi Pak Iya Pak Uang itu saya maunya sampean pakai Untuk tambahan beli kambing Iya Dapat berapa 5 juta? Insya Allah Kalau untuk yang Ukuran sedang dapat dua Dapat dua Dan saya minta tolong Mudah-mudahan kalau bisa Bapak gak keliling lagi Jadi fokus untuk ngajar Iya Ya Pak ya Video ini Saya persembahkan Untuk semua guru-guru Di Indonesia Khususnya guru-guru horor Guru-guru honorer Tetap semangat Allah itu yang mencukupi rejeki Bapak-bapak Ibu-ibu guru Saya juga mengucapkan Guru-gurunya tetap semangat Sehat selalu Berkah barokah umurnya Hidupnya Rezekinya Keluarganya Pak untuk kambingnya Ada berapa Kalau punya sendiri Dua Tapi sementara ini Jadi orang nitip gitu Pak ya Disuruh Bagi hasil Ya sebenarnya Sudah dapat Berapa gitu kan Dijual untuk biaya kuliah Anak gitu Pak Anak kuliah Sudah semester berapa Pak Dua Sudah semester dua Pak kok saya tertarik Pak 200 ribu Selama 16 tahun Iya Kalau gak luar Kalau gak ikhlasnya luar biasa Gak mungkin Pak Alhamdulillah Pak Niat kita Untuk mencerdaskan Anak bangsa Jadi ya Gimana lagi Untuk tunjangan gak dapat Pak Tunjangan itu dari Pemda Lamongan ini 250 ribu Perbulan Jadi khusus untuk honor Sendiri Iya 200 ribu Terus Kok sampai bisa berarti waktu Pak Kok bisa berarti waktu Dalam artian Untuk nyari pakan nih Nyari pakan ini Biasanya Bapak Lakukan kapan Habis subuh Habis subuh Sebelum berangkat ngajar Jenengan Cari pakan dulu Rumput lah ya Terus Habis ngajar nih Kalau untuk jualan es Es saya buatnya itu Malam Pak Terus kapan jenengan tidurnya Habis maghrib Saya buat es itu Habis maghrib bikin es Selesai itu saya Kasih es lagi Supaya gak cair paginya Paginya Terus berangkat Cari ramban Terus ngajar Setelah ngajar langsung Berangkat jualan gitu Sampai ngajar itu Pulang ngajar jam berapa Jam 11 Jam 11 Karena saya di lapangan Pak Guru olahraga Jadi jam Jam 9 kan sudah selesai Jadi saya izin Kepala sekolah Jam 11 Saya keluar Dari jam 11 itu Jenengan baru jualan Es keliling Modalnya berapa Pak? Modalnya sekitar 200 200 Terus setiap harinya? 250 Kadangnya 300 Berarti maksimal Untuk jualan es Bapak dapat 100 ribu Belum kepotong Bensin Dalam macam Belum Kalau musim penghujan Puasa gini Tutup total? Tutup total Ini puasa saya buat Pentol Pak Jual di depan sekolah Di sini Karena ada anak-anak Darus di sekolah Alhamdulillah Untuk Menyambung hidup Di bulan Ramadhan Ada rasa ngeluk gak Pak? Atau harapannya Bapak Apa sih? Harapannya Bapak Sudah saya tanya Harapannya Bapak Masih banyak guru-guru horor Yang mungkin ada Di dalam pedalaman Yang mungkin bagaimana Padahal beliau ini Dengan honor 200 Sudah dijalani Selama 16 tahun Kita berdoa sama-sama Pak Mudah-mudahan Pak Suhari Bersama teman-teman Guru seluruh Indonesia Meskipun honornya Dianggap kurang Mudah-mudahan Allah menggantikan Dengan cara yang lain Ya Pak ya Digantikan kesehatan Anak-anaknya sukses Keluarganya Sakinabawadawarohma Amin Sehat selalu Dan yang paling utama Berkah barokar cegi Umur dan pekerjaannya Amin Pak untuk Murid nih Sudah berapa Alum nih Murid yang Sudah Bapak pernah ajar Kalau disini ya Sudah 16 Sudah ada yang dewasa Pak? Iya sudah Sudah banyak yang Cucu yang sudah saya ajar ini Pak Masa? Iya sudah banyak cucu Ada juga yang mereka berkunjung ke sini? Ada Berumah berarti belum punya dong? Belum Berumah belum punya? Belum Teman-teman Pak Suhari Ini rumah belum punya Mungkin muridnya sudah banyak yang punya rumah Tapi gurunya belum punya rumah Alhamdulillah ini ada fasilitas dari Dari SD Dari SD ya Pak Dari tanahnya ditempati Terus Bangunan juga disuruh Tempati Luar biasa Mudah-mudahan Allah SWT Pak Saya nanya lagi nih Sekarang kita lihat Gerobaknya Pak Suhari Pak saya mau lihat gerobaknya Katanya jenengan Jualan SKA ya Pak Sepeda yang dipakai yang mana? Ini Pak Sepeda yang ini Cuma ini tak ya sepeda ya? Iya Ada yang rusak di depan sana untuk Ambil rambanan Oh ini Ini yang dipakai untuk jualan? Jualan S S Boleh nggak? Oh ini ya? Iya Diangkat di situ aja Pak Bikin sendiri Pak ya? Iya Bikin sendiri Saya doakan jenengan sihat-sihat Pak Amin Amin Ya Rabbal Amin Masalahnya kegiatannya luar biasa ya Malam bikin es Habis sholat subuh Sebelum ngajar Ambil pakan Ambil pakan Habis ambil pakan Ngajar Habis ngajar Sampai siang jam 11 Jualan keliling Jualan keliling Jualan keliling Pulangnya paling maghrib 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 sampai rumah istirahat sebentar Iya Bikin es lagi Istri di rumah mulai asar sudah Marut kelapa Berarti sampeyan dulu sebelum ngajar di sini Pernah ngajar di MI juga? MI dateng Pak Dateng MI Muhammadiyan dateng Samatan Laram yang bagian barat sana Terus sekarang di SD-nya Kan saya asli sana Pak Wah asli sana Asli dateng ya Pak sampeyan kok nggak pernah rasa capek ya? Kegiatannya teman-teman gitu Bapak guru ini Luar biasa Mulai pagi Bangun tidur Mandi Sholat subuh Nyarik ramban Selesai nyarik ramban Ke sekolah Sampai sekolah Keliling jual es Jual es Istirahat sebentar Terus Bikin es lagi Sudahlah luar biasa Pak ya Mudah-mudahan berkah barokah Teman-teman subscribe bersumanya Saya mengucapkan terima kasih Dan saya juga minta tolong Minta doanya Buat Pak Suhari Mudah-mudahan Pak Suhari Sihat selalu Dan mudah-mudahan Pak Suhari Segera diangkat jadi BNS Amin Yang penting Jangan pernah berharap Kepada manusia Pak Berharap aja kepada Allah Karena rejeki itu yang ngasih Allah Walaupun 200 ribu Tetap juga Bapak semangat Tetap juga bisa nyekolakan anak Sampai ke perguruan tinggi Itulah berkahnya seorang guru Jadi sekali lagi saya mengucapkan Terima kasih kepada teman-teman subscriber semuanya Alhamdulillah pagi ini kita bisa berbagi Menyerahkan rejeki buat Pak Suhari Meskipun tidak seberapa Namun Insya Allah cukup untuk Beli dua kambing ya Pak Insya Allah Mudah-mudahan kambingnya beranak-anak Amin Jangan lupa sedekah Ya Pak ya Dua setengah persen Ya Mungkin itu aja teman-teman Saya mengucapkan terima kasih Terus dukung Purnomo Belajar Baik Channel Youtube kami Ikutin video yang selanjutnya Kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa